Selamat pagi teman-teman semuanya, luar biasa ya hari ini ya, pagi-pagi ya. Baik terima kasih atas keadaannya kemarin kawan-kawan semuanya, ini adalah kesempatan saya pertama kali tampil di TEDx dan ini tidak akan merupakan kesempatan yang luar biasa ya. Baik disini saya akan melakukan sesuatu yang sangat menarik yaitu tentang sesuatu yang harus kita kerjakan lagi menggunakan kedua tahangan kita dan nalar kita. Nah saya, nama saya Denny Sugandi, saya tergabung di komunitas kamar lubang jarum itu hampir lebih, sejak 2002 ya hampir 8 tahun dan kemudian mengembangkan komunitas kamar lubang jarum ini menjadi sesuatu yang menarik dan kira-kira bisa ditawarkan hari ini kepada kawan-kawan semuanya. Baik saya hari ini akan berbicara yaitu tentang ukur lubang, kita bicara lubang hari ini ya, ukur lubang dan takar jarum, disingkat kemudian mencari makna dari sebuah lubang ya, lubang yaitu lubangnya lubang jarum. Baik, oke ternyata lubang jarum itu adalah apa yang disebut tambahan lubang jarum itu? Ada sesuatu yang menarik tentang lubang jarum itu yaitu adalah sebuah proses-proses ketika ada cahaya kemudian dirambatkan melalui lubang kecil, kemudian proyeksikan dan ditangkap oleh kamera atau menggunakan kamera obsida tadi yaitu direkam dengan kertas foto yang sifatnya permanen. Ini adalah prinsip dasarnya, prinsip dasar seperti ini sudah ada ketika Tuhan menciptakan konsep manusia yaitu menggunakan dua olah mata yaitu sebut adalah fotografi saat ini. Dan kemudian ternyata pada abad-abad jauh sebelum manusia masih hadir di dalam gua, konsep seperti ini sudah ada tetapi respon soalnya itu adalah belum ada teknik perekaman. Belum ada teknik perekaman dan ini sudah dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita jauh beberapa abad yang lalu ya. Dan kemudian pada abad pertengahan di Perancis, di negara Inggris atau di beberapa belahan dunia Eropa yang lainnya fotografi dianggap sebuah pencapaian mahakarya karena fotografi dianggap sangat menarik yang bisa menggeser seni lukis saat itu karena sifatnya sangat permanen dan kemudian yang paling terpenting ini disini bisa diciptakan menjadi satu bentuk komersialisasi dan kita lihat di belakang saya ini ada beberapa studio foto saat itu dengan menggunakan teknik manual tapi prinsip dasarnya adalah kamera obskura dan saat itu oleh pelukis disebutnya adalah kamera lucida tapi digunakan dengan teknik yaitu dengan teknik melukis dengan belah tangan. Oke ini tentang sejarah kemudian selanjutnya ini apa yang terjadi di Bandung dan di Indonesia KLJI atau Kompetitas Lubang Jarum Indonesia itu sudah lahir di Indonesia itu tahun 2002 tetapi jauh sebelum itu sudah banyak beberapa senior kita juga melakukan kegiatan seperti ini tetapi dibikin lebih sifatnya lebih formal dan dibikin lebih sistematik kita sudah tersebar di 27 kota untuk seluruh negeri atau seluruh Indonesia ya Nusantara tetapi sudah tersebar di seluruh dunia baik ini beberapa simbol-simbolnya juga ada logo dan teman-teman yang sudah bergabung disini dan ini diciptakan atau digagas oleh Rahabah Tiyar kemudian diteruskan lagi oleh kawan-kawan yang ada di Indonesia. Oke selanjutnya ini beberapa ulasan-ulasan yang ada di media masa bahwa gerakan seperti ini ya gerakan ini menawarkan sesuatu yang menarik kepada kawan-kawan semuanya sudah dimulai ya termasuk seperti ini beberapa media oke ini beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan jadi artinya teknologi seperti ini tepat guna dan mudah, murah dan siapapun boleh menggunakan termasuk anak SD, SMP, SMA atau bahkan sampai Manula pun juga bisa karena sangat sederhana dan mudah sekali diakses ya ini pernah kejadian 170 anak sekaligus mau belajar tentang kamera teknologi kamera lubang jarum berarti kita menggunakan aula semuanya bisa masuk dan bisa diproses secara langsung menarik ya oke nah apa kemudian tanggung jawab kita sebagai komunitas lubang jarum kepada masyarakat kita menggagas sebuah bahwa sebenarnya lubang jarum itu ada sebuah pesan juga kita ingin menyampaikan pesan karena fotografi itu bagian dari simbol organisasi atau sebagai bentuk pesan akhirnya kita mengegas sebuah nama pameran yaitu Baruang Nungarora Saujana Liang Kusaka kita menyikapi tentang perubahan morfologi kota yang ada di kota Bandung kita melihat bangunan-bangunan heritage yang sudah mulai hilang tergerus dengan kondisi zaman dan kompromi dengan namanya teknologi termasuk dengan kegiatan ekonomi kita ingin melihat bahwa bagaimana caranya kita menyikapi sesuatu dengan menggunakan teknik kamera lubang jarum bentuknya seperti ini hasil-hasilnya seperti ini ini dengan menggunakan kaleng dengan ukuran yang kurang lebih ukuran sekitar 9x12 demeternya adalah 5 cm kemudian dengan menggunakan kardus atau apapun artinya dengan menggunakan konsep apapun paling penting adalah tidak ada cahaya dan hanya satu lubang ini adalah beberapa karya-karya yang pernah digelar dan dipamerkan selama beberapa hari dan lumayan, sungguh lumayan karena respon dari masyarakat kok bisa seperti ini dan segala macam itu adalah kita mengirim masyarakat untuk melihat sesuatu yang menarik yaitu tentang konsep sebuah kota dilihat dari sebuah lubang ini juga sama mungkin teman-teman tidak tahu titik nol kota Bandung dimana titik nol kota Bandung baru ketahuan setelah kita menggunakan kamera lubang jarum yaitu adanya tepat-tepat di tengah depan gedung PU bukan di Dayakolot karena Dayakolot sudah dipindah di kota Bandung 1810 baik, ini beberapa konsep seperti ini sudah kita gelar juga ya karya-karya dan kita coba disuarakan kepada masyarakat melalui gambar seperti ini selanjutnya dan ini yang menarik dan kemudian kita melihat bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita tahu kan kota di seperti kota Bandung dan lain-lain yang namanya kekerasan, pencurian, kemudian perampokan itu mulai kuat dan termasuk korupsi dan segala macam ya apa yang bisa kita lakukan dari komunitas ini akhirnya kita mengegas sebuah pameran yaitu namanya adalah lubang jarum liang lahat serem ceritanya serem ya, pasti serem ya kalau lihat seperti ini pasti orang terbayang ada sebuah makam dan keluarganya kita akan meninggal disitu dan memang itu seperti itu yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa suatu saat semua orang akan meninggal dan akan tinggal di bawah tanah sedalam 2 meter akhirnya gagal seperti ini dan kita pamerkan dan bentuk-untungnya seperti ini bentuk-untung gambarnya ini ada beberapa gambar yang diambil di Aceh ada beberapa gambar kuburan yang ada di Prasasti Jakarta ada juga di makam-makam Belanda saat itu yang paling menarik itu adalah bagaimana caranya kita menyampaikan bahwa pesan, karena fotografi lubang jarum juga ada sebagian dari fotografi juga dengan pesan bahwa kalau misalnya kita melakukan kejahatan kita harus terakhir yang ada di dalam kuburan yang kuburnanya adalah 2x1 meter seperti ini ini sebuah pesan ya sama seperti ini juga sebuah pesan juga oke nah ini juga menarik ada yang warna dan ada yang dibikin hitam putih seperti ini inilah masalah ekspresi si pemotret saat itu ya nah kemudian bagaimana kita menyikapi dengan kearifan lokal kita menggunakan bambu seperti ini bambu juga bisa karena medianya itu adalah harus ada ruang ada volume dan tidak boleh ada cahaya yang masuk kita gunakan seperti ini menggunakan bambu saat itu kita bergabung dengan kegiatan yaitu bambu festival Nusantara bagaimana caranya kita bisa merespon atau melihat bambu pun juga bisa digunakan seperti ini ini beberapa contoh-contohnya kita merekam kota dengan melalui bambu menarik sekali karena bambu itu sifatnya sangat melengkung karena dia bentuk silinder kertas foto dimasukkan kemudian kertas foto pasis akan melengkung dan melengkung ini menciptakan distorsi kita yang menyuarakan bahwa ternyata kota Bandung sudah terdistorsi dengan bambu bentuk seperti ini ini juga sama kita lihat yang bagian atas adalah negatif sebelah kiri negatif, sebelah kanannya adalah positif jadi kita mengakai juga bahwa nilai positif seperti ini dihasilkan dari negatif fotografi kamera lubang jarum melihat bahwa kita melihat negatif merubah menjadi sifatnya adalah menjadi positif melihat sesuatu yang buruk kemudian kita sikapi dengan sesuatu yang sifatnya adalah positif seperti ini ini menggunakan media kertas ukuran 9 x 14 cm dan kemudian apa yang terjadi dengan dunia saat ini biasanya namanya globalisasi itu menciptakan sampah karena kita sangat konsumtif sampah di mana-mana kemudian bagaimana kita bisa menyikapi sampah-sampah seperti ini kemudian kita gagas yaitu pelatihan merakyat kamera dari bahan limbah bahan limbah seperti ini kemudian kita berkaitan sama dengan walhi kita berkaitan sama dengan unpan dan ini bentuk-bentuk yang kita kreasikan ternyata dari kemasan karton pun kita bisa bikin menjadi bentuk kamera seperti ini jadi apapun bendanya semangatnya kita bagikan hari ini dari kamera lubang jarum adalah bagaimana caranya kita menggunakan lagi kedua tangan kita dan nalar kita untuk merakit karena lubang jarum mengajarkan yang penting adalah kreativitas saat kita merakit kemudian imajinasi saat kita memotret bagaimana cara memotret berikutnya ada beberapa slideshow yang akan saya jelaskan nanti oke ini juga yaitu merokso-merakit kamera lubang jarum dengan menggunakan teknik film tadi menggunakan kertas foto saat ini menggunakan teknik film ada juga nah ini adalah beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan juga bersama teman-teman dari kampus mulai dari unpan, unicom kemudian dari kampus ITB juga kita bergabung semuanya kita menggunakan sesuatu yang menarik yaitu bagaimana caranya kalau kamera ini ternyata bisa digunakan dari bahan limbah seperti ini oke ini adalah bentuk kameranya saya tidak bawa secara fisik tapi saya bawa secara file dalam bentuk elektronik seperti ini ini tidak akan saya sebutkan ini mereknya Cappuccino Espresso ya rahasia ya bukan pesan sponsor ya nah kemudian sebelah kirinya oke sebelah kanan saya ini adalah bentuknya seperti ini menggunakan roll film dan sebelah-sebelahnya itu adalah hasilnya dan ini bisa digunakan traveling kalau teman-teman misalnya ada sesuatu yang menarik di beberapa tempat traveling ya entah itu keluar kota dan segala macam bisa menggunakan teknik kamera seperti ini yang paling menarik itu kamera seperti ini harganya adalah priceless artinya sangat mahal sekali kalau sudah mahal kan berarti tidak ada dijual di toko kan berarti harus kita bikin inilah kamera paling sanggih di dunia itu adalah kamera hasil tangan kita hasil pemikiran kita ini namanya kamera lubang jarum ya ini bentuk seperti ini dan ini beberapa hasil-hasilnya seperti ini juga oke ya menarik baik kalau begitu apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan sebenarnya dari kamera ini kita tidak ingin menyatakan bahwa teman-teman semuanya ingin menjadi seorang fotografer sejati menjadi seorang fotografer profesional karena fotografi sekarang mudah diakses persoalannya kita bicara masalah fotografi akan sangat mudah untuk ditebak karena begitu sanggihnya sebuah kamera kemudian berikutnya adalah masalah tingkat akurasi itu sangat tinggi kemudian sangat murah bisa diakses oleh siapapun teman-teman semua juga disini boleh mengakses dan membeli selama mampu secara finansial tapi jadi persoalan itu apalagi yang akan ditawarkan oleh fotografi digital saat ini ternyata tidak ada karena semakin banyak kita semakin bingung dan kita ditempatkan sebagai user sebagai pelaku dibalik kamera itu sendiri pertanyaannya adalah siapa yang lebih pintar kameranya atau orangnya orangnya mungkin ya tinggal simpen di auto kemudian jabat ya pasti hasilnya bagus karena kameranya berpikir tapi kalau lubang jarum berbeda kita merasakan bahwa bentuk seperti ini bagaimana caranya kita bisa berdialog dengan bentuk kamera yang sangat sangat unik ini dari bahan libah dan segala macam kemudian kita kreasikan menjadi kamera medianya apapun karena kamera yang paling hebat di dunia itu adalah kamera bikinan sendiri mereknya boleh ya boleh kasih apa kasih apa selama kita menyukai kamera itu sendiri dan tidak ada dijual dan sifatnya sangat personal siap pinjam bikin si B pakai tidak mungkin karena ada sesuatu hal yang kita ketahui si B tidak ketahui itu sangat personal sekali oke nah berikutnya beberapa tahun kemudian kita ingin menciptakan mendokumentasi seluruh kegiatan kita akhirnya kita bikin buku namanya adalah rekam kamera lubang jarum ini hampir ada 89 bentuk desain yang pernah kita bikin selama sepanjang tahun 2002 sampai 2010 kita bikin buku Alhamdulillah bukunya laku sekali ya karena dibikinnya sangat terbatas ya terbatas langsung orang banyak ya beli ya tapi yang menariknya adalah kita menyampaikan bahwa ternyata dengan bentuk apapun yang sifatnya sangat kita abaikan sehari-hari dan ada di tempat sampah kita gunakan seperti ini makanya kita alirannya adalah modus yaitu modal kardus kardus apapun oh ini jadi kamera ini jadi kamera seperti itu kurang lebih ya menarik sebenarnya ini adalah kamera lubang jarum yang kita ciptakan dan ini buku terakhir yang kita bikin nah ini di dalam buku-buku itu adanya seperti ini bentuk kameranya sebelah kiri kemudian bentuk kasian sebelah kanan ini bentuk-bentuk kameranya bisa seperti ini ini menarik ini menarik sekali karena bentuk apapun kita lihat bahwa ini ada sesuatu yang menarik untuk bisa kita sikapi sama seperti ini juga ya kemudian masalah lubang juga tidak hanya satu bisa bikin dua bisa tiga empat lima bahkan bisa berpuluh-puluh lubang hasilnya akan sangat luar biasa ibaratnya kalau kita membuka kado kita tidak akan pernah tahu apa di dalam kado karena teman kita yang ngasih kita-kita buka ternyata sesuai dengan harapan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita tapi setiap apa yang kita berikan itu kita akan maknai kemudian kita lihat dan kita sikapi inilah kemampuan dari kamera lubang jarum itu seperti ini ini adalah KA buku yang kita dokumentasikan sepanjang tahun dan memang kita lagi cari ada beberapa penerbit juga berusaha ini untuk menerbitkan kembali tapi soalannya adalah ada beberapa bentuk desain aja yang akan masuk itu masalah waktu lah ya ya itu menarik sekali ya tentang kamar lubang jarum tadi bentuknya bisa apapun juga kaleng juga apapun dan malahan kita hari ini hadir di dalam kamera kita ada di dalam kamera kalau sumber saya kita lubangi kemudian diproyeksikan dan dia akan terbalik baru kita rekam dengan menggunakan media kertas atau menggunakan negatif baik jadi ternyata lubang jarum banyak sekali mengajarkan makanya kenapa saya betah ada juga pertanyaan ngapain sih repot-repot ngerakit kamera butuh waktu lama motretnya aja sehari paling dapat 4 gitu kan kalau kamera digital bisa ribuan kan 2000, 3000, 4000, 5000 200 ribu bisa sehari kan tapi apa sebenarnya kenipatan apa atau makna apa sebenarnya bisa kini nikmati dengan tani kamera lubang jarum seperti ini ternyata ada banyak hal pertama adalah kita belajar kreativitas saat kita merakit kita menggunakan nalarle kita kita menggunakan lagi tangan kita karena ada sebuah interpretasi film film kartun di Hollywood bahwa ketika manusia tidak menggunakan lagi tangan dan tidak menggunakan lagi kaki kepalanya akan semakin membesar karena aktivitas otak semakin banyak dibandingkan aktivitas fisik oke dan kemudian disini ada bentuk komunikasi atau dialog ketika kita bikin berarti kita komunikasi sama teman-teman yang lain tidak seperti ini kan tidak mungkin komunikasi seperti ini kan komunikasi dengan teman-teman semuanya kemudian kita bicarakan ada yang menarik ada yang apa dan segala macam itu terjadi komunikasi dan yang paling menarik ada dialog kita mencoba melihat secara ilmiah jadinya ya dan kemudian yang terakhir adalah imajinasi saat kita motret karena kamar lubang jarum tidak menjadikan viewfinder tidak ada yang sesuatu yang bisa kita intip yang kita lihat itu adalah dengan menggunakan mata hati jadi kalau teman-teman lagi galau ya lagi bermasalah wah gila itu gambarnya akan berpengaruh karena sifatnya sangat personal ya karena setiap gambar yang dihasilkan kamar lubang jarum itu sifatnya sangat unik dan tidak mungkin untuk dilombakan karena setiap gambar itu pasti berbeda si A akan motret si B motret pasti gambarnya akan berbeda makanya kenapa kamar lubang jarum sangat unik dan menawarkan kreativitas menawarkan imajinasi dan proses ya proses tentang sebuah penciptaan karya mulai saat kita membuat menggunakan tangan kita nalar kita semuanya baik teman-teman semuanya itu adalah pesan singkat dari komunitas kamar lubang jarum dan bagi kawan-kawan bisa bergabung juga bisa bergabung ya ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita cermati di sini dan rupanya akan terus bergulir ini adalah sebuah tawaran alternatif dari mainstream ketika fotografi digital semakin sanggih ternyata harus ada sesuatu yang menjadi pilihan dalam fotografi karena fotografi harfiahnya adalah seperti itu oke kalau begitu saya ucapkan terima kasih kawan-kawan semuanya semoga sajian presentasi singkat saya ini tidak membuat sesuatu yang lain daripada yang lain tapi membuat sebuah kisah-kisah inspiratif ya walaupun kita bisa mulai dari sekarang dan mudah-mudahan juga ada sesuatu hal yang bisa kita tarik karena lubang jarum menawarkan sekali banyak hal terutama dengan menggunakan teknik lubang jarum yaitu kamera lubang jarum Indonesia terima kasih selamat pagi semuanya terima kasih terima kasih